Halo semuanya, Assalamualaikum Ini hari kedua aku di Langkawi Dan sekarang aku mau Sarapan Yuk kita lihat sarapan hari ini apa Halo, morning Nih pas dateng Sebelah kita, sebelah kiri ini Dia ada sereal Jadi yang suka makan sereal pagi-pagi Ada juga Terus ada jus The jusnya itu jus orange Dengan nanas Ada teh, ada kopi Dan ini bagian muesli Dan berbagai topping yogurtnya Habis gitu ada buah potong Ada semangka, ada pepaya Ada melon Terus ini ada bubur Yang sebelah kiri ini gak tau apa Tapi yang kanan ini cheese plater Habis gitu Ini ada bubur Berbagai macam topping juga Jadi boleh racik sendiri Lepas tuh Ini ada mie curry Yang suka mie curry Ini orang Malaysia nih Suka banget sama mie curry ini Jadi pasti ada Habis gitu Ini tempat roti-rotian Ada roti Ada berbagai macam roti lah Ada roti isi Ada roti bakar Ada selai-selai segala macam Juga banyak Ini bufetnya Ada nasi goreng Ada ini Kari ikan Habis gitu Ini ada apa tuh namanya Ada mie Saya suka mie Tuh aduh pasti ini suka banget Ada juga Sayur campur Nah sebelah sini Ini ada sosis Ini ada sosis Kita lihat tuh Banyak Ini sosis ayam Whiskey tuh yang Itu tuh aku lupa apa ya Dan disini juga ada But Telur Jadi Mau goreng telur Mau goreng telur Omelette Atau telur dadar Telur ceplok Boleh Untuk memulai sarapan Aku ambil yang ringan-ringan dulu Ada buah Ada juga roti bakar Tadi kau berikutnya apa lihat Aku udah makan buku Aku es kiri Dia buku-buku Gokong banget Udah makan mie Udah makan nasi goreng Udah makan Apa lagi saya Sosis Telur Ya Jadi ulang-ulang lagi Ini apa yang enak tuh Orange Ini butter Kompur pasti ini Orange Orange Maru-maru 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 Setelah selesai sarapan Kita langsung on the way Ke Taman Geo Forest Kilim Ini tuh Geopark pertama Di kawasan Asia Tenggara Dan punya cagar alam Seluas 100 km persegi Dan jadi bagian Jaringan Geopark Global UNESCO Sejak tahun 2006 Keren banget kan Taman ini Di sisi timur Pulau Langkawi Sekitar 20 menitan lah Dari kota kuah Di sana Nanti kita akan Main roof tour Main roof tour itu Kita nanti akan Menjelajahi Sungai Kilim Dengan perahubut Dan nanti kita akan Merasakan sendiri Keajaiban Keindahan alam Dan pesona Taman ini Ada beberapa package Yang ditawarkan Ada yang 2 jam 3 jam Dan 4 jam Kita ambil yang 2 jam Harganya 350 ringgit Per perahu Dan 1 perahu itu Maksimal 10 orang Lewasa ya Untuk package ini Destinasinya Dan aktivitasnya adalah Pelayaran sungai Terus kita akan Lihat peternakan Ikan terapung Menonton Elang Dan pergi ke Gua Kelelawar Dan ada boleh Salah satu tempat Yang bisa dipilih Antara Gua Buaya Atau Gua Langsuir Tapi yang kita pilih Itu Gua Buaya Untuk lebih jelasnya Bisa lihat Di website resminya Kilim Go Forest Park Kita udah sampai Hai Ini dia tempatnya Baru di depan aja Kita udah bisa ngerasain Segernya udara Sejuk Adem Walaupun kelihatan panas Di kamera Tapi sebenernya Adem tau Cuacanya juga lagi bagus Cakung Cuaca mendukung Kita mau naik Boots Disini aku gak akan Menjelaskan panjang lebar Biar kalian sendiri Yang merasakan feelnya Sampai jumpa Lepas nih Oh sekarang nih kita Menuju ke Booyah Bidinya deh Bapak booyah Bidinya deh Bidinya Bidinya lah Bidinya lah Gimana An Seru Seru ya Seru ya Seru Bidinya 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 selamat menikmati 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 Itu kita bisa lihat tulisan di sana, Kilim Geopark Forest, dan kita akan foto di depannya. Itu di sana ada kapal petugas yang ngawasin kapal-kapal sekitar agar tidak masuk ke laut. Setelah selesai keliling-keliling naik bud, perut pun terasa lapar. Jadi sekarang kita mau makan. Ini kita makan di kedai pinggir jalan, dan ini juga cukup famous kalau nggak salah. Tapi aku nggak tahu, aku lupa ini tuh namanya apa. Yang pasti kedainya tuh ramai banget sampai ngantri-ngantri gitu. Pilihan lauknya banyak, ada ikan, ayam, daging, sayur, segala macam ada. Kita tinggal pilih, tinggal ambil aja. Oke, dalam perjalanan pulang, sebelum kita balik ke hotel, nggak afdol kalau kita nggak beli oleh-oleh, yaitu beli coklat. Tapi sayang banget aku nggak ambil video, padahal kedai coklatnya itu banyak pilihannya. Ini aku tunjukin sedikit ya, tuh. Ini dia view sunset dari kamar aku. Dan esok harus balik, aduh sedih banget deh. Kayaknya nggak bisa move on dari tempat ini. Kita mau istirahat, tiduran bentar, habis itu siap-siap buat makan malam. Kita mau jalan-jalan di daerah Cenang. Malam ini kita makan di Telaga Seafood. Makan di Telaga Seafood. Kita ada sotong film. Sotong ceb... apa? Ceblet? Ma... Terus ada awudang. Ada ikan kakap bakar. Ada kain lancar kain. Ada live musik, jadi aku mau nyanyi sedikit aja. Aku tahu engkau, sebenarnya aku tahu. Tapi kau memilih, seolah engkau tak tahu. Kau sembuhmu ikan. Ini hari terakhir di sini. Nih, ya... Sedih. Ya, kita mau pulang nih. Gimana Anis, kita mau pulang nih? Ya, sedih ya. Masih pengen di sini. Masih nggak post lagi di sini. Bye bye. Sebelum pulang, kita ambil foto dulu sebagai kenang-kenangan. By the way, aku sama suami aku extend sehari. Tapi, kita cari hotel yang di daerah cenang aja. Karena mau jalan-jalan di sekitar cenang. Tapi sayang, kita nggak ada aktivitas siang hari itu. Karena waktu siang-siang itu, tiba-tiba hujan. Jadi, kita nggak bisa kemana-mana. Diam aja di hotel. Nah, ini malam hari. Kita jalan-jalan. Dan aku lihat, rame banget di tepi pantai. Ternyata lagi ada fire dance. Keren banget lah pokoknya. Ternyata lagi. 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 selamat menikmati 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 bye bye